oke nah kalau bentuknya seperti ini ya kalian ingetin aja kata kuncinya itu ST ST apa itu ST S ini adalah sudut sedangkan T trigonometri ya oke jadi buat soal ini ya kita ke sudutnya dulu ya nah ini sudutnya namanya juga turunan yaudah kita turunin ya min 3X plus 2 turunannya itu kan min 3 ya kan nah jadi F aksen X sama juga dengan min 3 kali habis itu baru trigonometri nah trigonometrinya ini ya sinnya ini ya nah turunan dari sin itu kan cos ya nah tapi jangan lupa sudutnya ini ngikut ya nah min 3X plus 2 gitu ada nggak jawabannya min 3 cos min 3X plus 2 nah jawabannya C gitu ya nah untuk soal nomor 2 ya ini caranya sama ya ST juga sudut trigonometri gitu nah sudutnya ini kan jadi kita turunin ya F aksen X sama juga dengan ini turunannya jadi 2X min 2 iya kan nah dikali ya nah habis itu trigonometrinya nah ini kan ada 3 nih 3 itu ngikut juga ya nah jadi 3 dikali turunan dari cos itu min sin oke min sin nah ini sudutnya ngikut ya X kuadrat min 2X plus 5 nah oke nah sehingga nah sehingga F aksen X nya ya nah 2X kali 3 jadi 6X min 2 kali 3 jadi min 6 ya kan nah kasih tanda kurungnya dikali ini min sin X kuadrat min 2X plus 5 gitu ya nah ada nggak jawabannya 6X ini 6X min 6 sin nah ini kan sin nya semua positif ya nah kalau semuanya positif ya udah ini kita keluarin aja ya jadi F aksen X nah ini min nya kita keluarin jadi min 1 gitu kan nah 6X min 6 oke dikali sin nah dalam kurung X kuadrat min 2X plus 5 gitu ya min 1 kali ini kan jadinya ini nah sehingga F aksen X nya kita peroleh ini kali masuk aja min 6X plus 6 ya kan nah sin ya ini X kuadrat min 2X plus 5 gitu ada nggak jawabannya min 6X plus 6 ya kan sin nah ini ya sama ya nah ini dibalik nggak apa-apa ya sama aja oke jawabannya yang D gitu nah kalau bentuknya seperti ini ya ini kita bagi 2 aja ya ini U ini V ya ini kan bentuknya apa kalian nih nah jadi U nya disini ya kita misalnya 5X plus 1 artinya turunannya ya U aksen nya 5 gitu kan nah ini V nya nih nah cos 3X min 2 ya nah artinya V aksen nya ya turunannya nah kalau bentuknya seperti ini ya nah kalau bentuknya seperti ini ya ini sudutnya dulu ya nah turunan dari 3X min 2 itu kan 3 habis itu baru trigonometrinya turunan dari cos min sin ya jadi min sin 3X min 2 nah 3X min 2 ya nah jadi V aksen nya ini kan sebenarnya ada min 1 ya di depannya min 1 kali sin kan jadi min sin gitu nah min 1 kali 3 kan min 3 gitu ya nah min 3 sin 3X min 2 gitu ya ingat kalau pangkatnya 1 kita mulai dari sudut aja ya sudut baru trigonometri nah yaudah kalau bentuknya perkalian ya jadi H aksen X ya karena H X ini nah rumusnya itu kan kalian ingatin aja U V kalau perkalian ya berarti ditambah U V kasih aksen di ujung ya nah di awal sama di akhirnya di ujung-ujungnya jadi H aksen X U aksennya disini kan 5 ya nah 5 V nya cos 3X min 2 plus U nya disini ya U nya 5X plus 1 5 X plus 1 dikali V aksennya min 3 kali sin 3X min 2 kita sederhanain ya jadi H aksen X sama juga dengan oke ini kita lihat-lihat ya bisa kita sederhanain ini ya jadi 5 kali cos 3X min 2 nah ini min 3 kali 5X kan jadi min 15X min 3 kali 1 ya jadi min 3 gitu oke ini di jumlah ya kali sin 3X min 2 nah oke nah coba kita lihat ini ada nggak jawabannya 5 cos 3X min 2 ya 5 cos 3X min 2 plus nah ini ada plus ada minus ya disini 15X plus 2 nah sedangkan disini min 15X min 3 ya nah oke dikali sin 3X min 2 nah ini berarti jawabannya B ya kan ini bisa kita pecah jadi H aksen X jadi H aksen X ya 5 kali cos 3X min 2 nah ini minusnya kita keluarin aja jadi 15X plus 3 ya kan ini kali ini jadinya kan ini kali sin 3X min 2 nah gitu ini jawabannya ya nah sama kan gitu ya nah ini ya ada kuadratnya ya sitannya oke nah ini D per DX itu sama juga dengan turunan pertamanya ya sebetulnya D per DX itu sama juga dengan G aksen X nah oke ini kan ada pangkatnya kalau ada pangkatnya kita menggunakan konsep PST pangkat sudut baru trigonometri ya nah oke ini pangkatnya kita turunin dulu oke oke jadi 2 nah gitu kali tan nah ini ngikut ya P dikurang 3X gitu oke yang tadinya pangkat kuadrat ya atau pangkat 2 karena kita turunin jadi pangkat 1 udah pangkatnya baru sudut nah turunan dari P min 3X itu sama juga dengan min 3 ya kan P ini kan angka jadi turunannya 0 sedangkan min 3 X turunannya turunannya min 3 habis itu baru si trigonometri PST T nya trigonometri nah turunan dari tan itu kan second ya tapi jangan lupa kasih kuadrat ya nah second kuadrat habis itu si sudutnya ya nah ini kuadrat yang di soal ini nggak ngikut ya turunan dari tan itu ya turunan dari tan itu second kuadrat ya ingat jangan sampai lupa oke dikali sudutnya ya sudutnya yang ikut P min 3 X ya sorry oke jadi G aksen nah X nya disini kan diminta P per 4 masukin aja P per 4 ya jadi 2 kali tan nah P dikurang ya X nya kan P per 4 jadi 3 per 4 P gitu kan iya nggak iya dong ya nah jadi 3 per 4 P dikurang dikali min 3 second kuadrat second kuadrat P dikurang 3 per 4 P gitu ya oke jadi G aksen P per 4 itu sama juga dengan nah 2 tan ini 1 per 4 P ya kan kali min 3 second kuadrat nah ini jadi 1 per 4 P juga nah oke 1 per 4 P ini sama juga dengan 45 derajat ya jadi G aksen jadi G aksen 1 per 4 P sama juga dengan 2 kali tan ini 1 per 4 P itu 45 derajat kali min 3 kali nah oke second ini kan sama juga dengan 1 per cos iya kan nah jadi 1 per cos kuadrat 1 per 4 P itu sama juga dengan 40 derajat oke oke jadi G aksen 1 per 4 P itu sama juga dengan nah 2 kali min 3 jadi min 6 kali tan 45 derajat itu kan 1 ya kali 1 oke per nah cos 45 derajat itu kan setengah akar 2 iya kan karena ada kuadrat ya udah dikuadratin gitu ya nah jadi G aksen 1 per 4 P sama juga dengan ini min 6 nah ini ini akar 2 kita kuadratin kan jadi 2 ya nah ini 2 kuadrat jadi 4 nah ini sama juga dengan min 6 di kali 4 ya kan nah paling atas kali paling bawah selalu di bagian di tengah-tengah nah coret coret jadi jawabannya min 12 gitu ya nah oke jawabannya yang A nah ya ini G X nya ya yang ditanya nilai G aksen P nah sebelumnya kita harus tahu dulu G aksen X nya iya kan turunan pertamanya turunan pertamanya ya nah ini kan ada pangkatnya nih kalau ada pangkatnya ya kita menggunakan rumus PST pangkat sudut baru si trigonometrinya iya kan nah jadi G aksen X ya sama juga dengan 2 nya tetap ya oke pangkat ya kita ini pangkatnya kita turunin jadi 3 oke ini sin sama sudutnya ngikut ya kan sin kuadrat ya kan turunan 3 X min 2P 3 X min 2P sudah pangkat baru sudut nah ini kan sudutnya nih turunan dari 3 X min 2P ya 2P ini kan konstanta ya bukan variable ya P nya ini angka ya nah 180 derajat nah ini artinya turunannya ya 3 gitu kan kali 3 terus dikali trigonometri ya nah turunan dari sin itu kan cos ya jadi cos ya kan nah cos pangkatnya gak ngikut ya nah jadi yang ngikut tuh si sudutnya cos 3 X min 2P gitu ya nah kita masukin aja ya disini kan X nya itu P jadi G aksen P sama juga dengan 2 kali 3 6 sin 3 kali P kan 3P ya dikurang 2P jadi P dikali 3 ya ini ada kuadratnya oke cos 3 kali P kan X nya P nih jadi 3P dikurang 2P jadi P jadi cos P jadi G aksen P oke ini P kan 180 derajat ya nah sama juga dengan sin 0 gitu kan nah oke jadi sin 180 derajat itu kan 0 0 kuadratnya 0 nah oke jadi bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya ya tetap 0 gitu kan oke jawabannya yang E nah ini salah nih ya gitu kalau cos P cos 0 berarti 1 ya kan nilainya nah jadi ini sama juga dengan 6 kali 0 kali 3 kali 1 bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap ya tetap 0 gitu oke jawabannya yang E 2 2 3 4